Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah. Keinginan umat muslim untuk berhijrah di masa sekarang semakin lama semakin membesar. Arti hijrah secara garis besar adalah bagaimana seorang muslim memperbaiki diri secara terus menerus dan berperilaku islami. Dengan mendekatkan diri kepada sang pemilik alam semesta Allah SWT. Jalan inilah yang dipilih Husnul Hotimah, seorang wanita yang kini berusia 20 tahun. Dan untuk menyempurnakan niatnya tersebut, perempuan yang telah menikah 2 tahun yang lalu ini memilih Rukyah Syaraiyah bersama Ustadz Muhammad Zunaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rukyah. Sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Zunaidi dan Mbak Husnul. Nah Mbak Husnul bisa diceritakan kepada kita apa saja gangguan yang sudah dialami selama ini? Sering melihat hal-hal gaib sama sering kesurupan gitu. Itu Mbak lihatnya setiap hari atau sejak peristiwa apa begitu? Ya sejak peristiwa dulu hampir satu tahun sakit itu, terus dari kejadian itu mulailah kelihatan kayak barang-barang gaib gitu. Nah Ustadz Zunaidi, mungkin adakah hubungan dari yang Mbak Husnul ini tadi sakit selama satu tahun, kemudian sekarang malah sering melihat makhluk-makhluk gaib gitu? Jadi kondisi ketika seseorang melihat penampakan, melihat makhluk-makhluk gaib ya, semakin aktifnya yang disebut dengan indra ke-6, kemampuan rawa melihat hal-hal yang gaib, itu menunjukkan bahwa pada saat itu di dalam tubuhnya sedang ada gangguan jin. Jadi ketika orang melihat penampakan, jin itu ada di dalam tubuhnya, ingin menunjukkan eksistensi dirinya kepada orang tersebut. Nah itu juga lah yang menjadi salah satu penyebab Mbak Husnul ini sering kesurupan, dan sebagainya. Untuk mengetahui jenis gangguannya apa, masuk karena sebab apa, kita akan deteksi lebih lanjut dengan berkomunikasi dengan keluarganya, kemudian melakukan terapi Rukyah. Setelah menggali informasi yang cukup dari Marki dan keluarga, Ustadz Muhammad Zunaidi, tim Rukyah Trans 7, mulai mendeteksi pasien yang tinggal di kawasan Pakis, Jajar, Malang, Jawa Timur ini. Tak hanya pasien, Ibu Fuatin dan Bapak Kusmaryono turut serta mendampingi anaknya dalam menjalani pengobatan Allah Rasulullah ini. Kalam-kalam ilahi mulai dilantunkan Ustadz Muhammad Zunaidi. Selang tak berapa lama, reaksi dari Husnul semakin nyata. Jin yang bersemayam di raga Husnul seakan tak mau mendengar ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan. Jin akan mudah masuk ke raga manusia dan menguasai targetnya ketika jin memiliki kesempatan, yaitu saat manusia sedang mengalami kelemahan iman. Masa lalu Husnul yang dulu kelam, bahkan tidak mengenal ibadah, menjadi celah jin terus mengusih kehidupannya. Apalagi ditambah dengan profesinya sebagai penyanyi dangdut keliling yang memancing jin semakin senang dan bersukaria. Ayat Rukiah terus dilantunkan Ustadz Muhammad Zunaidi. Penguasaan jin terhadap raga Marki memberi pertanda bahwa jin yang mendiami tubuh Husnul tak hanya dari gangguan jin nasab, ada juga indikasi pelet yang dikirim oleh orang lain. Mbak Husnul tadi waktu pertama kali membaca ikrar pemutus itu ada yang dirasakan, gak aja kayak gemetar. Jadi ada beberapa gangguan, gangguan jin yang terikat dengan perjanjian para leluhur. Atau yang disebut dengan jin nasab. Jadi perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang tua itu berpengaruh kepada anak. Perbuatan dosa yang dilakukan orang tua juga berpengaruh kepada anak. Bahkan perbuatan yang paling ringan, seorang laki-laki yang menemui istrinya, kemudian lupa membaca doa, kemudian lahir anak-anaknya bisa diganggu sehatan. Dan Rasulullah menyampaikan apabila seorang laki-laki datang menemui istrinya, kemudian dia membaca doa, Kemudian darinya lahir anak, anaknya gak akan diganggu sehatan selama-lamanya. Begitu kita baca ikrar pemutus bisa jadi juga dari ritual-ritual para leluhur. Karena kan menurut cerita Bapak tadi, juga ada mbahnya yang memang sering bisa ngobatin dan sebagainya. Penelusuran bagian rumah menjadi cara Ustadz Zunedi untuk memudahkan pengobatan Husnul. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan terapi rukiah di rumahnya. Sekaligus kita mengambil, karena dulu selama sakit kan pernah berobat, mungkin karena gak tahu dikasih ini, itu diterima. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab gangguan-gangguan itu bertahan di sini. Kita coba lakukan, yuk kita masuk ke dalam. Saat berkeliling, reaksi Husnul semakin kuat. Gerakan jin yang menguasai Raga Husnul mengarah ke titik bagian dalam rumah yang diduga menjadi tempat tinggalnya bangsa jin. Meski beberapa buhul yang telah dikumpulkan, namun jin yang menguasai Raga Husnul masih menunjukkan tempat yang sulit terjangkau. Pak, setelah tadi kita lakukan terapi ruk ya, saya mau tanya apakah dulu dalam proses pengobatan Mbak Husnul Hatima pernah ada dikasih-kasih barang, ditanam-tanam sesuatu gitu. Pernah Pak, dulu dikasih seperti tulang itu, disuruh tanam di tanah. Hanjuran orang itu ya? Iya, hanjuran orang, cuma bukan orang pintar. Kalau yang masalah dari orang pintar, seperti yang... Oh iya, boleh diambil Pak. Beberapa benda-benda aneh yang menjadi sarana tempat hidup jin dan setan harus segera diungkit dan dimusnahkan. Namun bila buhul tidak ketemu atau telah hancur, lokasinya harus disiram dengan air ruk ya. Ustadz mencoba untuk mengambil jimat yang pernah ditanam oleh ayah dari pasien kita kali ini. Pasien kita mengamuk dan bahkan mengambil batu bata ingin menyakiti dirinya sendiri. Semua benda kesyirikan kemudian dibakar, agar pengaruh negatif yang tersimpan bisa hilang. Untuk melengkapi pengobatan, Ustadz Muhammad Zunedi menyiapkan herbal, guna memberikan ketenangan kepada pasien. Larutan kunyit bercampur madu, diharapkan mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi raga pasien. Setelah kunyitnya kita parut, ini kita peras. Seharusnya ini, kalau kunyitnya banyak cukup kunyit tanpa campuran air. Jadi kunyit asli. Tapi ini karena sedikit, kita campurkan dengan air. Setelah dibacakan ayat-ayat ruk ya, racikan herbal kemudian diminumkan kepada pasien. Alhamdulillah, proses rukyah syaraiyah Husnul telah selesai. Semoga Husnul dan keluarga terus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga gangguan gaib yang meresahkan keluarga tidak kembali lagi. Bisa jadi karena dulu dalam proses pengobatan, pernah diletakkan barang-barang tertentu di beberapa titik rumah ini. Sehingga itulah yang menjadi salah satu penguasaan setan terhadap rumah ini. Termasuk kepada Mbak Husnul. Tapi insya Allah tadi sudah kita bacakan ayat-ayat rukyah, kita siramkan di sana juga dengan air yang sudah dibacakan rukyah, itu insya Allah akan menghilangkan pengaruh-pengaruh yang ada di sana. Mungkin ada beberapa hal yang Mbak Husnul harus lakukan, supaya gangguan-gangguan itu enggak kemudian menguasai lagi. Boleh? Mungkin kita hadirkan Bapak ya. Sini Pak. Silahkan Bu. Jadi pemirsa rukyah yang ada di rumah, ini Bapaknya Mbak Husnul. Saya akan berikan beberapa masukan nasihat supaya gangguan-gangguan itu enggak datang lagi. Yang pertama, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ingin mengusir gangguan setan yang ada di dalam tubuh seseorang, yang ada di rumah, itu harus dengan cara-cara yang benar. Karena ketika kita lakukan cara-cara yang tidak benar, misalnya tadi itu nanam tulang, terus kemudian ada kemenyan yang suruh dipaku di satu tempat, itu malah mengundang. Akhirnya gangguan yang ada di dalam anak Bapak ini enggak keluar-keluar. Satu keluar, satu masuk, satu keluar. Kemudian yang kedua, khusus untuk Mbak Husnul Hatimah, karena kan tadi saya tanya, gimana sholatnya? Ternyata sholatnya masih belum rapih ya, kadang sholat, kadang enggak. Ini harus dirapihkan. Kalau kita rapihkan sholat kita, nanti Allah yang merapihkan urusan kita. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi kalau sabarnya lepas, sholatnya lepas, gimana coba kira-kira? Kan gitu. Istiqamah dilakukan, itulah menjadi pintu datangnya pertolongan Allah SWT. Mudah-mudahan kisahnya Bapak Husnul Hatimah ini menjadi pelajaran bagi pemirsa yang ada di rumah dan untuk seluruh kaum muslimin. Pemirsa Rukiah Sekarang kita ke Masjid Zamzam, Kota Malang, Jawa Timur. Di rumah Allah ini, Rukiah Masal sedang berlangsung bersama Ustadz Muhammad Zunaidi. Ada seorang muslimah yang menarik perhatian tim Rukiah Trans 7 karena memiliki reaksi yang berbeda dengan jamaah lainnya. Erma Yuliani atau Akrabdi Sapa Ima mengaku kepada tim Rukiah jika ia memiliki beragam keluhan yang membuat hidupnya tidak nyaman selama ini. Memilih jalan hijrah dan menyempurnakannya dengan Rukiah Syaraiyah membuat perempuan asli Ponorogo itu bertemu dengan Ustadz Zunaidi. Ima bertekad untuk mencari kesembuhan yang diridoi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rukiah. Saat ini kita sedang mengadakan Rukiah Masal dan bisa dilihat di sini, di samping saya, ada salah satu peserta yang menunjukkan gelagat ataupun gerak-gerik yang aneh ketika tadi Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Dan bahkan tadi saya sempat berbicara dengan peserta ini, kita bahkan tidak bisa membedakan apakah ini dirinya sesungguhnya atau ini adalah jin yang ada dalam tubuhnya. Nah, Ustadz, mungkin bisa dijelaskan. Kenapa dari tadi saya coba ngobrol, tapi sulit untuk membedakan apakah ini dirinya sesungguhnya atau itu jin yang ada dalam tubuhnya? Ya, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi seperti itu. Yang pertama, beban kehidupan yang begitu banyak yang dihadapi terus-menerus ini membuat hatinya terpuruk dan ketika seseorang tidak mampu memasrahkan urusannya ini kepada Allah, maka syaitan akan datang menguasai dia. Yang kedua, bisa jadi gangguan jin yang menimpannya ini terlalu lama, kemudian terlalu banyak dia datang ke beberapa tempat untuk berobat dan semua orang yang mengobati selalu mengatakan ini gangguan jin kamu begini, begini, begini. sehingga terpola di dalam otaknya bahwa gangguannya begitu hebat sehingga dia terus-menerus dikuasai. Sekarang apa yang akan kita lakukan ini? Kita coba gali dulu ya. Kita akan tangan mbak ini, ibu-ibu yang lain bisa mundur ke belakang sama mas-masnya ya. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar. Ustadz Zunedi terus memperkuat konsentrasinya untuk mengobati wanita berusia 24 tahun ini. Reaksi penolakan mulai terlihat nyata. Jin yang bersemayam di Raga'ima seakan tak terima kenyamanannya selama ini menjadi terusik. Jin pengganggu tergolong jin pencinta. Jin pengganggu tergolong jin pencinta. Kondisi Ima semakin tak baik karena gangguan mahluk tak kasat mata bertambah dengan pengaruh sihir yang menimpa diri Ima sehingga reaksi jin menjadi lebih kuat. Ya, pemirsa Rukiya bisa dilihat pasien kita saat ini terus saja menunjukkan reaksi penolakan ataupun reaksi ketidaknyamanan ketika Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, ini bisa jadi adalah rasa ketidaknyamanan atau ketidaksukaan dari jin yang ada di dalam tubuhnya pasien kita kali ini. Melihat kondisi terakhir Ima membuat Ustadz Zunedi mencari cara lain untuk memudahkan pengeluaran jin yang mengganggu wanita ini. Kita sudah berada di rumah Mbak Ima. Nah, Ustadz Zun, sekarang apa lagi yang akan kita lakukan? Jadi kita mau mengambil dan memusnahkan barang-barang yang dulu pernah didapatkan oleh Mbak Ima dalam proses pengobatan, penjagaan diri, dan sebagainya. Bisa diantar, ya? Penelusuran rumah pun dilakukan. Wafak, jimat, atau benda-benda syirik menjadi target tim Rukiah Trans 7. Itu ngapain, ya? Mi, itu ngapain, Mi? Itu ngapain? Duduk sini aja. Jangan dibakar, ya? Tuh. Tidak, siapa yang dibakar? Tidak. Tidak, sakit. Benar saja, satu persatu buhul yang menjadi tumpuan dan sarang jin di lingkungan rumah Ima dapat dikumpulkan oleh Ustadz Zunaidi. Dan untuk membasmi semua ikatan setan di dalam keluarga, semua barang yang menjebak manusia ke dalam kesyirikan akan dimusnahkan oleh Ustadz Zunaidi. Dan sekali lagi, seiring terbakarnya jimat, jin kembali menunjukkan reaksi. Jin diraga Ima terus mengeluarkan amarahnya, seakan tak terima kehidupannya terusik. Perilakunya semakin tidak terkontrol dan ingin menghalau aktivitas pemusnahan jimat tersebut. Tantangan belum selesai juga. Walau buhul sudah menjadi arang, namun pengaruh jin pengganggu belum juga hilang. Ustadz Zunaidi terus berusaha tanpa henti. Sekarang, Ustadz menghubungi keluarga Ima dan meminta untuk segera memusnahkan barang kesyirikan yang masih ada di sekeliling keluarga. Kata gangguan ini. Empun, diruk ya, medal melebut malih. Nah, katosnya ini terikat di buhul-buhul tempat jin itu terikat. Adanya pengakuan kebiasaan keluarga, mendatangi paranormal selama ini, diakini masih menyisakan pengaruh jahat bagi Ima dan keluarga. Jika bentuk kesyirikan belum dilepas, maka sulitlah menghapus semua jin yang bercokol di raga Ima. Karena mereka terikat lewat benda-benda yang ditanam atau jimat yang masih tersimpan. Oke. Dato Si Bun, kesana tuntas, barang-barang ini juga sudah diundur sepuluh. Di duduk? Di suang sebarang, enggak mau apa apa? Di anu, makanya dilempun diundur terus dibakar. Si bun? Dibakar, Bu. Oh, kita akan Nah Ustaz Jun, kenapa dari tadi ini Sepertinya sulit kita membedakan Antara Mbak Ima sesungguhnya atau jin yang ada Dalam tubuh Mbak Ima, itu kenapa itu Ustaz? Jadi gangguan jinnya itu Keluar masuk memang dalam tubuhnya Memang Menurut pengakuan saudaranya kan Masih ada Benda-benda yang masih tertanam Tersimpan di sekitar rumahnya Nah ini yang membuat Syaiton itu terikat di dalam tubuh seseorang Karena kata Allah Sesungguhnya setan itu Tidak memiliki kekuatan Bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Sesungguhnya kekuatan setan itu Hanya bagi orang-orang Yang menjadikan setan itu Sebagai pelindung Sebagai penolong Dan bagi orang-orang Yang melakukan perbuatan syirik Nah tadi kan kita sudah melakukan telpon Dengan ibunya Sudah mau untuk memusnahkan yang ada di rumah Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan bantu dengan meramukan Herbal untuk Mbak Mbak Ima Untuk menyempurnakan pengobatan dan pemulihan pasien Tim Rukia menyiapkan ramuan herbal berupa 7 lembar daun salam dan garam dapur Bahan tersebut dimasak bersama air putih hingga mendidih Setelah matang Angkat dan pindahkan ke dalam gelas kosong Nah ramuan sudah jadi Siap disajikan kepada pasien Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Rukia yang dirahmati Allah SWT Di tangan saya ini sudah ada Rebusan daun salam Dicampur dengan sedikit garam yang sudah diwacakan ayat-ayat Allah Insya Allah daun salam ini Bermanfaat untuk Menghilangkan bekas-bekas minuman-minuman mantra Yang pernah diminumkan kepada seorang Yang dampaknya bisa membuat seseorang ragu-ragu Membuat seseorang was-was Ya kalau pipis tidak tuntas Sering ada masalah dirahim Masalah keputihan Hayat tidak teratur Itu merupakan salah satu dari dampak buruk Pernah minum air-air mantra atau makanan bermantra Air ini insya Allah Membantu menetralkan pengaruh-pengaruh buruk tersebut Ini sangat bermanfaat Diminum gunakan tangan kanan Baca bismillah ya Mbak Ima apa yang dirasakan setelah minum ramuan herba dulu? Udah enak sih mbak Lebih enteng atau lebih sederkan? Lebih enteng Alhamdulillah Terapi Rukya Syaraiyah Kali ini telah selesai Usaha membersihkan benda-benda kesyirikan Akhirnya membuahkan hasil Nah setakah dengan Mbak Ima sekarang sudah merasa lebih tenang Lebih enteng badannya merupakan salah satu keberhasilan dari Rukya kita hari ini? Insya Allah ya tenangnya hati Terangnya pandangan mata Lapangnya jiwa Itu satu tanda bahwa Allah menolong kita dalam proses pengobatan ini Bagi pemirsa Rukya yang ada di rumah Pisahnya Mbak Ima ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bahwa selain dari buhul-buhul yang disimpan Pernah datang ke orang pinter Pernah datang ke dukun Itu disebabkan karena Mbak Ima sebelumnya memang memiliki masalah yang luar biasa Ya Allah datangkan ujian kepada Mbak Ima Berupa kakaknya yang sedang sakit Ibunya yang sedang sakit Dan Mbak Ima juga yang mengalami kondisi-kondisi Yang menekan jiwanya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan masalah bukan untuk kita cari solusinya Tapi sesungguhnya masalah itu Allah datangkan Untuk menguji hati seorang hamba Kepada siapa dia bergantung Warang siapa mentawakalkan urusannya kepada Allah Allah akan cukup ini Jadi ketika masalah datang kepada kita Sebenarnya sikap yang harus kita lakukan pertama kali adalah Mentawakalkannya Memasrahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah berpasrah diri kepada Allah Sebelum melakukan ikhtiar Ketika melakukan ikhtiar Dan setelah melakukan ikhtiar Maka apa yang Allah janjikan akan kita dapatkan insyaAllah Karena Allah tidak mungkin mengingkari janji Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya